Dan saya memang ada hubungan dengan Pak Teddy, biarpun beliau tidak mengakui. Kuasa hukum Linda, Adril Purba, menyebut bahwa Teddy Minahasa menikah dengan kliennya di Pelabuhan Ratu setelah menggelar operasi di Laut Cina Selatan. Pernikian Teddy dengan Linda berlangsung di sebuah masjid yang berada di wilayah Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Di kutip dari tribunews.com, Adril mengatakan bahwa Linda meminta Teddy untuk menikahinya karena sudah terlanjur berhubungan selama misi Laut Cina Selatan. Kemudian, tepat sebelum menikahi Teddy, Linda disebut-sebut sudah menjadi mu'alaf. Pihak Linda mengklaim bahwa proses mu'alaf itu dibimbing oleh seorang ustad bernama Herman. Sementara itu, kuasa hukum Teddy membantah adanya pernikahan kliennya dengan Linda. Irjen Teddy yang beragama Islam dianggap tidak mungkin menikahi Linda yang beragama Kristen. Pihaknya bahkan menantang Linda untuk menunjukkan bukti pernikahan siri itu termasuk diantaranya foto-foto yang ada. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Kami tiap hari di kapal tidur bersama dan saya sempat meminta maaf. Beliau jawabnya, tidak apa-apa. Lain kali kalau ada proyek lagi, kita kerjakan. Bersambung. Beliau tahu. ES